Intro Halo apa kabar sobat Jadi share dimanapun kalian berada Mudah mudahan Saya gak terlalu lama ninggalin channel saya Dan kalian gak Terlalu lama juga ngomongin Video tutorial saya yang baru Oke pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan tutorial Saya sebelumnya mengenai OJF partnernya O2 9 Nah buat kalian yang belum Mengetahui video saya sebelumnya Dan belum menontonnya Tentu kalian bisa Cari di channel saya Kalian bisa temukan video tersebut Nah Jadi yang kalian tonton sekarang adalah Sublikan video saya sebelumnya Namun Pada kali ini saya akan Menunjukkan Menunjukkan Bagaimana sih secara Menginport data Customer yang Kalian miliki Ke dalam aplikasi O2 9 Di akhir video saya sebelumnya ini Saya pernah bertanya Apakah Kalian ingin migrasi database Yang kalian miliki Ke dalam aplikasi O2 9 Dan cara Import Nah Kali ini saya akan Menjelaskan Bagaimana caranya Oke Disini Saya Sudah Mencoba Menambahkan Salah itu Customer Customer Ya Saya Beri nama dengan Customer Saya Kenapa Saya Coba Tambahkan Data ini Sebagai contoh Karena Saya Kira Ini Cukup Bermanfaat Buat Kalian Yang Masih Mengenai Di aplikasi O2 Tersebut Jadi Setelah kalian Input Dan Kalian Tonton Video saya Mengenai Cara Mengakses Tabletablet Yang digunakan Di Aplikasi O2 Ini Mengenai Object Redress Partner Kalian Bisa Lihat Nanti Field Name Name Yang Digunakan Itu Apa Saja Bisa Nanti Saya Tujukan Kepada Anda Oke Tablet 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 Toppersi ini biasanya digunakan untuk menyimpan account receivable dan account payable serta payment term yang digunakan oleh customer dan vendor tertentunya Kemudian people as partner dari address biasanya berdiri dari invoice, delivery, dan other Nah setelah kalian coba-coba input melalui aplikasi Yoli kalian akan melihat bisa kalian buka tabel address partner ini Jadi customer saya ini akan terlihat di tabel address partner ini Ya ini ya Jadi Putu memahaminya Sebagai contoh Kalau kalian sort ke customer saya ini Field yang digunakan bernama name Ya kalau kalian lihat itu Filips bernama warna hitam ini Field yang digunakan adalah name Jadi Ehm Nama customer tersebut akan tetap simpan di field bernama name Ini Begitu juga dengan field-field yang lain Nah kalian bisa cek persatabu Nah Harapan saya dengan memahami sedikit informasi Tentang Ehm Tabel Dan Kaitan antara Untuk Untuk Tip-tip Yang ada di Aplikasi Wado Aplikasi Wado Ini Akan-akan Menambah Bawasan Dan Mengenai Ehm Bagaimana cara Memahami Aplikasi ini Lebih-lebih dalam dalam lagi Oke Oke Kembali ke Topik kita Kita lupanya Jadi Kalau misalkan Kalian-kalian sudah memilih Banyak Database Ehm Mungkin Mungkin Database yang lebih cepat Kalian-kalian sudah memilih Database Dan memilih Data Yang banyak-banyak Kalian naik Sumber Mungkin Mungkin Akan Akan Sulit Untuk Kita Pada Pada Saat Akan Memigrafi Ke Aplikasi Wado Ini Kita Harus Mengimpurkan Data Temer 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 bernama import nah kalian bisa gunakan fitur ini untuk mengimport data yang sudah kalian ingin di dalam aplikasi modul ini sebagai contoh kali ini saya sudah menyiapkan 11 atau 10 baris record sebagai contoh yang saya gunakan format-format yang saya gunakan ini adalah format gfnv agar lebih mudah gunakanlah pemisi karena biasanya data-data yang umum digunakan tidak jadi menggunakan koma dan lain-lainnya nah kalau sendi kolon biasanya hanya digunakan pada field-field seperti email email cluster itu akan digunakan baik-baik jika kalian hanya mengubah satu field jika memang email tersebut mengurangkan di kolon maka kalian-kalian bisa ubah-ubah ini nya menjadi jadi koma atau lain-lainnya oke oke eh eh ngajak kita mulai proses port-port data dalam aplikasi kododo ini eh kita menggunakan ya kalau misalkan setelah kalian kalian tidak melihat bantuan kalian kalian bisa pilih model list ini ini ya ya dengan model model ini kalian akan menemukan maka mungkin import port-port jika-tika melakukan modul kanban maka import port-port itu kita terlihat-lihat oke kita import saja di ada ada tempat browser kalian-kalian kita lakukan file-file nah nah biasanya eh setelah kita manfaat tersebut eh terlihat-lihat disini menjadi sedikit kacau karena karena seperti yang saya punya karena kita bisa menggunakan opsi pemisah-pemisah menggunakan demikor maka berubahlah para-paratornya menggunakan demikor ya ya sekarang-kara juga terlihat rapi dan benar-benar nah untuk mengimport kita harus mengetahui field 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 name name dari dari aplikasi ododo ini seperti misalnya customer id kalian biasanya tidak akan berguna di setelah kalian import di aplikasi ododo maka sebetulnya opsi ini sedikit opsional saya tapi kalau kalian tetap ingin menggunakannya kalian bisa import port atau mapping menggunakan field field external id nah untuk temen-temen name seperti sudah saya bilangnya kita akan mapping ke dalam field name kemudian pilih namennya untuk konteks teks kita tinggalkan tinggalkan dulu untuk saat-saat ini karena memang surdatanya di aplikasi ododo ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita ada di desain atau yang saya gunakan di aplikasi yang kita gunakan sebelumnya untuk email kalian bisa mapping mengulangkan field perbenangan email untuk kepadres cara yang kami bisa mapping ke dalam field Hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton